Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Setelah lama saya tidak membahas parfum, akhirnya saya kembali lagi. Dan ada tiga parfum lokal yang akan saya bahas di sini. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat menundaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakannya. Mohon maaf lahir dan batu. Untuk parfum lokal yang saya bahas hari ini dari Like Sunday Fraquance. Ada tiga full bottle yang akan saya review dan ada dua tester di dalam sini. Jadi, totalnya ada lima varian yang akan saya bahas. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana menurut saya parfum Like Sunday Fraquance, silakan di simak videonya sampai selesai. Sejujurnya saya baru tahu, ada brand lokal namanya Like Sunday Fraquance. Cara membukanya tinggal digeser, kemudian ini bentuk botolnya seperti parfum diptyk ya. Hanya ini ukurannya itu 35 mili. Kemudian di dalam sini itu ada sampel. Oke, ini itu ada tiga full bottle. Ya, saya keluarkan semuanya. Tiga sekaligus. Ini dua itu untuk cewek dan satu untuk cowok. Kemudian saya mendapatkan dua tester. Oke, ini sudah langsung saya pinggirkan saja. Like Sunday Fraquance ini itu harganya terbilang murah ya. Kalau harga normalnya itu di Rp140.000. Tapi sering sekali mereka ada diskon jatuhnya itu Rp99.000. Ya, anggaplah Rp100.000 ya. Untuk Rp35.000. Sebenarnya dengan harga seperti ini itu bersaingnya itu sama parfum Safin. Safin itu ukurannya juga Rp30.000. Harganya pun juga di kisaran Rp90.000. Nah, untuk pengen sendiri bagaimana? Oke, di sebelah kiri ini adalah Dandelion. Kemudian yang di tengah ini adalah Cirful Summer. Kemudian yang paling kanan ini adalah Levani Rose. Agak susah ini cara bacanya. Oke, dan ke semuanya ini konsentratnya Ode Parfum. Oke, saya bahas dulu dari yang paling kiri. Oh iya sebentar, yang tester. Yang tester itu saya dapat yang Cuddle Effect sama. Satu lagi yang Envy. Envy de Kalin. Saya enggak tahu ya cara bacanya ya. Saya bahas dulu yang Dandelion. Oke, ini saya ada Piper Test. Saya spray di Piper Test. Saya spray di sini ya. Nah, ini. Ini kencang. Terus sprayernya itu nyebarnya juga luas. Enak sih ini. Kalau kalian senang dengan tipe-tipe sprayer yang langsung begitu disemprot itu langsung kencang. Nyebarnya banyak. Ini kalian pasti juga suka tipe-tipe sprayer dari Light Sunnive. Tereka keren. Di openingnya untuk Dandelion ini agak sedikit kasar sih ya. Dan wangi dari Dandelion ini sebenarnya bukan tipikal parfum kesukaan saya. Di sini tuh wangi di openingnya yang lebih terasa itu wangi lavender. Sedangkan saya sendiri memang enggak begitu senang banget dengan tipe parfum dengan aroma lavender. Terus ini tuh sebenarnya lumayan fresh. Cuman memang freshnya bukan tipe fresh parfum yang saya suka. Wanginya ini cukup dewasa. Dan lebih enak sih memang tipe-tipenya sih dipakai untuk ke kantor. Kemudian ini ada wangi manis ya. Manisnya tuh dari vanila. Ini sudah bisa berasa wangi manis dari vanila. Jadi kalau untuk openingnya saya sendiri memang kurang begitu suka. Sesuatu hal yang apa ya wangi patung yang biasa aja. Enggak langsung bikin saya tuh langsung teng, langsung senang. Jadi ketika sudah mulai di fase tengah sama di keringnya barulah saya bisa lebih menikmati wangi dari Dandelion ini. Wanginya sendiri itu ngingetin saya sama parfum Song Lorong yang liberal. Karena ini wanginya tuh lumayan kencang lavendernya ya terutama. Dan memang sih saya enggak begitu suka sih sebenarnya sama parfum yang liberal ini. Jadi untuk Dandelion sendiri pun buasnya tuh biasa aja. Terus performanya ini bagus banget ya. Jadi kalau teman-teman yang memang senang dengan tipe-tipe parfum SPL-nya itu buas. Kalian pasti suka sama Dandelion dari Like Sunday Freak Red. Kemudian saya lanjutkan yang kedua ini Cheerful Summer. Ini parfum untuk cowok ya. Ini sudah saya coba juga. Oh ya ini warna cairannya agak sedikit biru ya. Kelihatan sih sebenarnya. Walaupun ini botolnya itu hitam tapi di dalamnya masih kelihatan cairannya itu agak sedikit biru. Oke saya spray juga di paper test. Oh sorry ini karena AC-nya kesini jadi saya kesembur. Oke ya. Oke. Kalau di openingnya itu saya sudah suka banget. Dan saya yakin banyak cowok-cowok yang suka tipe parfum yang cheerful summer ini. Ini versatile wanginya. Ada wangi herbal. Tapi masih oke sih dipakai di siang hari. Jadi fresh herbal. Terus woodinya ini juga enak. Kalau dipakai untuk ke kantor ini oke banget. Wanginya juga cukup dewasa. Terus ini wanginya itu ngingetin saya sama parfum song lorong juga yang Y. Y yang EDP. Ini enak banget sih. Saya juga suka sih soalnya sama yang song lorong yang Y. Yang paling saya suka tuh sebenarnya yang terakhir yang parfum. Itu enak banget. Yang EDP pun juga enak. Leopard pun juga enak. Terus EDP juga enak. Pokoknya semua series dari Y. Dari song lorong itu saya tuh suka. Terus ini untuk performanya juga oke ya. Nggak kalah sama yang gandelion. Jadi kalau kalian itu nyari parfum untuk ke kantor yang budgetnya tuh cuma 100 ribu. Tapi performanya itu oke banget nih. Kalian mesti coba yang cheer full summer dari Light Sunday Fragrance. Kemudian yang ketiga ya. Full bottle yang ketiga ini adalah Levania Rose. Oke saya spray. Kayaknya agak jauh dikit ya. Karena ACnya mungkin agak nyembol oke. Nah kalau yang ini. Ini saya suka. Karena ini memang tipe wangi yang saya suka. Tipe parfum Rose. Dan Rose di Levania Rose ini dia familiar banget di hidung saya ini tuh mirip sama Delina. Tapi sepertinya ini Delina yang X-ray. Karena wanginya itu lebih apa ya. Lebih bold, lebih deep. Terus lebih apa ya. Embernya itu lebih tajam. Kalau yang Delina biasa itu kan dia lebih flowery, lebih femininnya itu apa ya. Gimana ya. Lebih ringan lah. Kalau yang Levania Rose ini tuh memang benar-benar lebih tebel. Ada semburat ut sama woody yang memang berasa sekali di parfum ini. Jadi saya pikir ini mirip sama parfum Delina yang X-ray. Terus untuk performa ini kayaknya yang paling bagus jadi antara yang ketiganya ini. Karena saya sudah coba kalau yang Levania Rose ini bisa tembus lebih dari 10 jam. Apalagi kalau dispray di baju. Wih ini tuh bisa 2 hari. Kalau bisa 2 hari lebih mungkin ya kalau bajunya itu nggak dicuci-cuci. Kalau dipakai lebih enak sih di acara yang resmi. Daripada yang sehari-hari. Karena wanginya tuh kenceng banget, kenceng banget. Kemudian apalagi ya. Mungkin ini ya oily atau tidak. Oke saya coba di tangan. Oke ini oily ya. Jadi saya sendiri ya maklumi dengan harga 100 ribu masih oily. Bisa dimengerti lah karena beberapa parfum lokal pun yang harganya itu 200 ribuan pun juga. Ternyata masih oily. Jadi kalau kalian berharap terlalu banyak dengan parfum lokal yang harganya 100 ribu. Tidak oily. SPL-nya kenceng. Kayaknya itu mustahil ya. Jadi sekarang sih tergantung dari teman-teman semua. Kalau memang budgetnya 100 ribu dengan SPL yang buas. Ini saya tawarkan light sundae fragrance ya. Dengan catatan itu ya ini oily. Kemudian yang vial. Ada 2 vial. Dan ini juga sangat membantu kita untuk tahu parfum Envy The Cullin ini mirip parfum apa. Untuk saya ya yang Envy The Cullin ini tuh mirip sama Carolina Herrera yang good girl. Yang wanginya itu jormong coklat. Ini kalau teman-teman senang dengan Carolina Herrera yang good girl. Kalian coba pilih yang Envy The Cullin. Terus yang satu lagi. Yang satu lagi ini cuddle. Awal-awal tuh saya agak ragu. Karena ini wanginya itu ada kopi vanilla yang mengarah ke black opium. Saya rasa-rasa lagi beberapa kali saya oles. Ini memang wanginya itu black opium tapi black opium yang kayaknya yang parfum enggak yang terakhir. Pokoknya ini beda sama yang pertama. Jadi untuk yang cuddle effect ini flanker yang terakhir. Kalau enggak salah tuh yang parfum. Karena memang agak-agak beda dia enggak se-se-tebal. Gormongnya itu enggak se-tebal yang pertama yang OG. Ini saya tuh suka banget. Beberapa kali itu saya oles. Saya suka yang cuddle effect. Ya. Enaknya ini. Oke. Jadi untuk teman-teman semua. Semoga terbantu dengan pembahasan parfum lokal yang murah. Like Sunday Frequence harganya cuma Rp. 99.000 dengan Rp. 35.000. Sebenarnya sih saya pengennya ya dari Like Sunday Frequence itu membuat botol yang simple aja. Daripada meniru botol dari model seperti ini yang mirip sama diptik. Tapi sekarang sih kembali lagi ya ke selera. Mungkin ownernya pengen menjual parfum dengan bentuk yang seperti ini. Karena mungkin ada beberapa orang yang senang dengan botol-botol yang cantik seperti ini. Tapi mungkin juga ada beberapa orang yang sudah tahu dengan brand diptik agak sedikit terganggu. Jadi mudah-mudahan saran saya untuk Like Sunday Frequence dipertimbangkan. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan parfum like Sunday Frequence hari ini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Siksemah, salam buangi dan bye-bye. Siksemah, salam buangi dan bye-bye.